Intro Sejumlah orang yang mengatasnamakan pengurus anak cabang dan badan otonom partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pegalongan menggelar protes dengan membentangkan dan memasang sepanduk penolakan putusan Dewan Pimpinan Pusat protes penolakan melalui sepanduk tersebut dipasang di sejumlah tempat pada hari Sabtu malam 15 Januari 2022 sepanduk penolakan salah satunya terpasang di Budaran Tugu, Kilometer 0 Kajian dan sebelah timur Komplek Alun-Alun Kajian serta di sejumlah titik kecamatan sepanduk tersebut bertuliskan PAC dan BANOM P3 Kabupaten Pegalongan menolak pimpinan partai yang tidak sesuai dengan hasil mucap 8 P3 Kabupaten Pegalongan yang dilaksanakan 2 Oktober 2021 tahun lalu dalam mucap tahun lalu tim formator telah mengusulkan dua nama untuk dijadikan calon ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Pegalongan hasil mucap ke-8 tersebut Mas Uda mendapatkan 12 suara sementara Mirza Holik mendapatkan 6 suara setelah berjalannya waktu surat keputusan dari DPP P3 tertanggal 17 Desember 2021 ternyata meloloskan Mirza Holik untuk mendapatkan amanah memimpin partai persatuan pembangunan Kabupaten Pegalongan untuk periode 2021 hingga 2026 ini kegiatan dalam rangka kita menolak hasil mucap kemarin ketika SK itu yang di-eskakan itu bukan sesuai yang dibuat oleh formator kemenang mucap kemarin tanggal 2 Oktober kita pada malam hari ini memasang spanduk itu adalah bentuk protes bahwa kita PAC sekaupaten yang pro mucap ini terserang menolak hasil SK yang oleh DPP yang bukan hasil susunan dari formator yang menang nah ini harapannya dengan protes kita ke depan DPP sebagai ketua umum dan sekjen yang kemarin menurunan SK itu salah bergedur itu harapannya ke depan merubah merubah dan kembali kepada susunan yang buat oleh formator yang sah sementara itu Mirza Holik saat ditemui awak media mengatakan pihaknya hanya menjalankan amanah yang diberikan oleh DPP kepadanya sehingga apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dapat menggunakan jalur yang ada melalui mahkamah partai kami menghargai sikap dari teman-teman yang sekarang belum bisa katakanlah legowo dengan keluarnya SK DPP mungkin DPP lebih tahu lah lah monggo mekanisme partai kita jalan ketika kita tidak menerima kita tidak puas ada jalur ada jalur kita ke mahkamah partai monggo lah yang penting saya menghargai sikap teman-teman yang sekarang terkait aksi penolakan pimpinan partai P3 Kabupaten Pekalongan Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani saat dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan bahwa kepengurusan partai merupakan kewanganan DPP dalam hal ini tim formator hanya sebatas mengusulkan nama kandidat saja keputusan DPP P3 juga sudah melalui pertimbangan matang dalam menetapkan calonnya yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan roda partai terutama track record yang berkaitan dengan disiplin dan loyalitas terhadap partai di masa sebelumnya Terima kasih telah menonton!